hai oke sekarang langsung masuk ke proses buatannya tapi sebelumnya tukang yang sudah join di semua sosial media kita langsung aja akses-akses nampaknya dari mana aja yang di YouTube yang di Facebook yang di Instagram dan juga di tiktoknya saja segera pokoknya kalian wajib ramein kolom komentar ya oke sekarang langsung masuk ke proses buatannya jadi yang pertama aku mau menghaluskan si ini angkatnya dulu ya ini untuk angkatnya tadi aku bilang harus direndam terlebih dahulu menggunakan air panas beras-berasnya aja ya tuh beras-berasnya aja jadi warnanya merah seperti ini ini tadi sebelumnya jadi aku udah bikin duluan yang udah ada di dalam rukusan ya sosial first ini bekasnya dan merah-merahnya jadi ini untuk jadi kewarna alami dan juga aroma khasnya ya karena si angkat itu tuh dia punya aroma yang khas yang gak begitu kuat tapi ada aroma-aroma yang khas sendiri di terselong course nah ini angkatnya tinggal di haluskan aja nih terselong course dia kalau sudah direndam dia teksurnya akan empuk seperti ini ya cuman kalau dia sudah direndam dia teksurnya tuh keras gitu terus juga dia tuh agak sedikit pahit tapi ini tuh bukan pahit kayak parah gitu ya cuman ada panasitas dari si angkat jadi sebisa mungkin kalian pada saat sebelum diolah wajib direndam tujuannya selain dia bisa empuk juga untuk menghilangkan rasa pahit dari si angkatnya ini oke kalau udah tinggal udah di haluskan tinggal kita giling-giling aja semua daging-dagingannya disini aku pakai food processor buat campurin dagingnya jangan lupa ya sasul first dagingnya wajib menggunakan yang dingin tadi yang sudah aku bilang supaya dia itu teksturnya tuh kenyal nah supaya dapetin tekstur yang halus juga ini kalian bisa giling lagi jadi kalau misalnya sebetulnya kalau kalian mau pakai ayam giling boleh-boleh aja tapi ini aku pakai ayam pakai bagian paha aja jadi aku beli paha fillet di fillet dipisahin dari tulangnya sasul first kalau udah di fillet udah tinggal di haluskan nah ini mau aku haluskan lagi supaya dia bener-bener halus banget teksturnya oke Kak Resi udah banyak yang absen nih Kak oke boleh sambil dibaca-bacanya Kak ya oke kita di tiktok dulu ya siang Kak Resi dari Kak Andre Kak Andre, hai Kak Andre, halo halo bikin apa Kak Resi katanya? ini lagi bikin lancong ayam homemade ya sasul first biasanya kan kita bisa beli yang instant ya yang biasanya di packagingnya itu dalam bentuk kalengan tapi ini bisa juga bikin sendiri di rumah karena bikinnya tuh betulan gampang banget iya oke kita beralih ke Instagram nih Kak oke ada Bunda Meza Naura nah udah oke suaranya katanya oke udah oke ya makasih ya Bunda oke ada Habib Sebastian Assalamualaikum Bekasi hadir Waalaikumsalam, hai Kak Habib halo Kak Habib JNM Reindre bikin apa Kak Resi? ini lagi bikin lancong ayam ya sasul first terus ada Aurelier 2021 aku tapi udah ke lagi ya karena FB agak mendet Kak Resi oh dia pindah ke IG nih Kak oh karena di Facebook katanya mendet suaranya oh lagi mendet ya sasul first ya oke gak apa-apa bebas ya oke mau lanjutin lagi Kak lanjut boleh ya oke kita beralih ke YouTube Kak YouTube boleh Kak ada Bunda Pita Puspita Assalamualaikum siang Kak Resi Kudus hadir Waalaikumsalam Kudus halo Kak Pita Puspita halo Kak Bunda Pita Puspita hai hai ada Dwi Laki Assalamualaikum Pono Rogo hadir Pono Rogo hadir Pono Rogo hadir halo halo ada Kak Habib Sebastian juga nih Assalamualaikum Bekasi hadir audionya terganggu oh berarti memang tadi berarti ada sempat gangguan audio ya di beberapa device ya sasul first betul sekarang sudah aman kan ya boleh di spill ya kalau sudah aman ya oke Kak Dwi Laki nanya nih Kak bikin apa ini Kak kita lagi bikin lanciong ayam jadi dia itu mirip-mirip teksturnya kayak sosis tapi kalau dari segi rasa dia itu mirip sama aduh aku tiba-tiba lupa namanya kayak ini Kak apa yang kaleng cornet nah kayak cornet ya sasul first jadi aromanya tuh mirip sama cornet tapi teksturnya dia itu padat menyerupai sosis gitu nah ini aku lagi bikin ini dan ini tuh cocok bisa kalian simpen ya mau kalian simpen di kulkas ya di chiller atau di terlalu di freezer juga itu bisa banget ya sasul first dan ini bisa jadi stok apa aja mau buat jadi bahan isian apapun bahan isian roti terus bahan isian pastel lumpia semuanya bisa banget atau kalian jadiin buat bahan topping pasta ya spaghetti spaghetti atau topping buat nasi goreng campuran nasi goreng itu juga pasti bisa banget oke ini tadi aku masukin putih telur siap nah ini tinggal digiling lagi aja sampai dia lembut ya sasul first siap oke aku lanjutin bacain ya Kak lanjut Kak boleh kita beralih ke Facebook nih Kak oke ada Bunda Aurelia Rizky Padang hadir Padang halo Bunda Aurelia Rizky halo Bunda Aminah Huishen Malaysia hadir Malaysia halo Bunda Aminah oke kata Bunda Aurelia Rizky bikin apa Kak Resi ini lagi bikin lancong ayam ya sasul first ini homemade ya kita bikin yang homemade jadi kalian kalau misalnya mau bikin sendiri stok di rumah bisa banget ya sasul first betul nah ini aku lagi masukin angkaknya yang tadi udah kita rendam dan kita haluskan ini kenapa siangkaknya tuh aku haluskan dulu baru dicampur di dalam ayamnya jadi supaya dia itu enggak terlalu green deal gitu ya sasul first ya jadi dia teksturnya warnanya tuh bener-bener nyatu banget gitu jadi aku haluskan terlebih dahulu nah ini udah masuk sekalian aja langsung aku masukin yang lainnya ada garam terus juga gula pasir merica bubuk kaldu bubuk semuanya masuk kecuali tepung-tepungan nanti dimasukinnya itu terakhir ya supaya dia tuh teksturnya enggak terlalu genial banget enggak ngelawan gitu nanti pada saat gigit tapi ini kalau boleh nanya ini Kak Resi model bikin ini tuh kayak bikin baso gitu ya modelnya iya mirip-mirip kayak bikin baso ya cuma bedanya dia ada beberapa tambahan kayak angkak ya sasul first karena kalau baso tidak menggunakan angkak juga kan terus ini tuh lebih meaty lebih banyak persentasi dagingnya dibanding tepung-tepungannya ini kita haluskan tuh dia udah mulai kelihatan warnanya ya agak sedikit ke merah-merahan kepingtingan merah merah jambu lah Kak jambu klutuk ya warna marun muda oke lanjut ya Kak ya lanjut Kak ada Bunda Irianita Sudiro Cinere hadir Cinere halo Bunda halo Bunda Cotimah berbes hadir bikin epakaresi maaf terlambat katanya ini lagi bikin lancong ya sasul first nah ini tadi aku masukin minyak goreng dan juga aku tambahin sama bawang putih bawang putih yang dihaluskan terus ya sasul first kalau misalnya tadi aku pake dagingnya sudah dingin kalau misalnya kalian pake dagingnya itu gak dalam keadaan dingin kalian bisa tambahkan es batu kalau kalian ada es batu yang balok-balok itu tambahin aja 2 cube gitu ya 2 kotak atau kalau misalnya kalian gak ada pulang digeramasi itu kurang lebih pakai 50 gram aja tujuannya supaya apa ditambahin es supaya dia tuh bener-bener kenyal banget teksturnya nah ini sebelum dimasukin tepung-tepungannya ini pastikan dia harus bener-bener halus banget ya sasul first teksturnya kalau udah baru deh nanti karena tepungnya ini cuma dicampur aja terus kalau dicampur udah kalau dia udah kesampur rata tinggal kita cetak aja di dalam loyang oke ini aku mau tunjukin teksturnya Kak ya tuh ini dia bener-bener udah halus banget ya kayak gini sasul first tapi emang sih lihat dari teksturnya itu mirip banget kornet Kak iya bener mirip ya tapi kalau kornet itu lebih agak kasar-kasar nah kalau ini kita bikin yang halus banget nah ini tinggal kita masukin aja tepung sagu atau kalian pake tepung tapioca boleh atau pake maizena juga boleh banget dan ini aku tambahin juga sedikit tepung terigu ya sasul first udah deh ini tahap terakhir kita cukup sampai kecampur rata aja gak usah lama-lama karena kalau terlalu lama nanti yang tadi aku bilang ya jadi nanti si adonannya tuh dia jadi alat gitu kayak ulet gitu ngelaman tunggu ini kenapa gak mau masuk ya mungkin kurang pas Kak set 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 oke ini sebenernya di tiktok banyak banget kak ya nonton tapi masih jarang masih banyak nyumak ya social world masih banyak nyumak ya oh nih baru disindir nih Kak disindir gak tuh disindir gak tuh oke ada Ana Triana Rikasari resepnya lihat lihatnya dimana katanya oke nanti resep lengkapnya kalian bisa lihat di kanal youtubenya sejian sedap ya karena nanti after live abis live ini berakhir nanti bakal kita cantumin eh bakal kita share lagi di youtube ya jadi untuk yang di youtube tuh gak akan dihapus karena ya di tiktok itu belum bisa nge-share live jadi kalian disompit ke social media kita yang lain betul nah yang tadi aku bilang ya social lovers aku udah bikin yang lagi dikukus tuh ini udah jadi jadi mau aku keluarin dulu baru nanti kita masukin lagi untuk adonan satunya warnanya cantik banget ya Kak iya nah jangan lupa ini tadi pinggirannya pinggiran loyangnya harus dikasih minyak supaya nanti pada saat ngeluarin tuh gampang ya ini aku mau pastiin dulu bahwa pinggirannya gak ada yang nempel ini agak panas ya sebetulnya tuh aku ambil oke kata bunda ana siap terimakasih atas infonya sama-sama social lovers nah tuh ya dia udah aduh baunya burih banget burih banget hmm ini sama banget kayak bau lanciong aslinya ya social lovers oke tuh ini kalau misalnya kalian tadi untuk angkaknya tuh diulek dulu dia tuh warnanya jauh lebih rata jadi kayak gini nih social lovers semuanya tuh bener-bener pink merata ya set dah nah ini yang tadi mau langsung aku masukin aja ke dalam loyangnya tapi mau aku oles dulu oke oke pakai minyak goreng sedikit aja ya oke aku bacain komen lagi kak oke boleh kak ada kak bunga buat apa kak? halo ini lagi bikin lanciong ayam ya bahasa social lovers terus kata bunda ana nih oh pakai angka pantesan merahnya cantik iya bener warna merahnya tuh bener-bener bagus banget ya nah ini tinggal dioles minyak sedikit minyak ini kalau dioles minyak tuh lihat deh tadi kan udah aku pakai buat kukus ya tapi dia sama sekali nggak ada yang nempel di pinggirannya gitu kalau udah tinggal kita tata aja kalian bisa pakai loyang ukuran apapun ya pakai pinggan tahan panas juga boleh tapi ini aku pakai loyang ukuran 10x10 cm tingginya juga 10 cm oke ada yang komen kak katanya bukan kak bunga namanya itu kak yuni oh kak yuni oh maaf ya kak soalnya disini di tiktoknya itu nggak ada namanya oh ada gambar bunga gambar bunga gambar bunga ya kak ngerenamah asal aja om nggak ada namanya jadi kak bunga ya oke kak yuni maaf ya kak yuni maaf ya oke kak hasmiyati276 wah ketinggalan ketinggalan nggak apa-apa pokoknya nanti yang ketinggalan bisa lihat lagi live-nya di youtube, di facebook dan juga instagram ya ya karena untuk yang di tiktok belum bisa nge-share afterlife ya soselfers oke ini tinggal kita masukin aja semuanya oke kita beralih ke instagram boleh kak? boleh kak lanjut ada bundra adriani limijoni sedap nian sedap ya ini apalagi kalau disini soselfers baunya tuh bener-bener enak banget ini bisa buat jadi cemilan buat bekal juga ditambahin ke tumisan sayuran bisa pokoknya ini serba guna banget kalau misalnya kalian bikin bisa jadi stok juga ya kak ya nah ini tinggal dimasukin aja semuanya terus bikinnya juga gampang lagi ya kak ya simpel banget tinggal dicampur-campur aja semuanya jadi satu udah sebetulnya kalau kalian nggak punya food processor pun itu tetep masih bisa buat ya soselfers tapi hasilnya mungkin dia nggak akan sehalus kalau kalian menggunakan food processor gitu udah ini tinggal di tekan-tekan aja tinggal diratain supaya lurus oke ada bunda mutianisa 79 baru gabung bikin apa kak? bikin apa kak kita hari ini kak? bikin luncion ayam homemade bikin luncion ayam homemade ya jadi kita bikin sendiri dirumah apalagi kalau kalian yang menghindari banget sama makanan-makanan kaleng tapi pengen juga nyetok dirumah ini bisa buat sendiri karena bikinnya gampang dan hasilnya tuh betulan cantik banget ya ini merahnya itu menggunakan angkak ya soselfers jadi angkaknya tadi direndam dulu habis direndam baru selanjutnya di haluskan dulu baru nanti di blender di haluskan lagi bareng sama daging-dagingannya tapi ini cocok juga nih buat ini pasti anak-anak di rumah pada suka nih kak pada suka memang biasanya kalau olahan-olahan daging-dagingan tuh suka ya karena dia rasanya gurih tuh ya ini enak nih kayaknya kalau buat kita bikin makanan ini tips nih ada tips dibikin kan kalau tempe mendoan itu kan dari tempe ya nah kayak ini mah dari luncion ini bisa diiris jadi mewah ya diiris digoreng tuh jadi dipakein tepung dong pakai tepung enak ini pasti anak-anak di rumah pada suka deh yakin oke oke nah ini mau ini aku getok-getok dulu supaya dia padet iya oke udah kalau udah ini tinggal kita masukin aja ke dalam kukusan dan ini dikukus selama kurang lebih 25 menit ya so so far oke lanjut aku mau potong-potong ini nih yang tadi udah kita kukus di awal oke aku pakai hand guap dulu jadi ini buat yang penasaran dalamnya tuh kayak gimana ini lihat ya so so far ini karena tadi aku pakai ukurannya 4 kali eh 10 kali 10 kali 10 ya dia bener-bener square gitu jadi ini kalian potong begini potong begini semuanya bebas nah wow dia teksturnya bener-bener halus enak tinggal digoreng juga bisa nih makan bener ini nanti aku mau buat aku goreng beberapa 4 pieces lah ya aku coba goreng tuh ya so far aduh baunya harum banget enak banget sampai kecium gak kesini padahal ini jaraknya antara 5 meter gurih-gurih ya gurih-gurih gimana gitu ini ada yang mau aku coba goreng aku mau panaskan minyaknya dulu tuh aku iris-iris ya jadi ini mau buat apa namanya campur nasi goreng tinggal dipotong-potong atau ditambah ke dalam tumisan buat sebagai pengganti waso tambah ke susupan semuanya pokoknya bisa banget deh ya intinya sih multifungsi ya kak ya multifungsi bisa dipakai buat masakan apa aja bisa buat apa aja ya so far betul oke kak aku bacain lagi ya boleh kak udah banyak lagi yang komen nih boleh kak kata kak Ana buat isian kebap mantep ini cikan lincion iya bener bisa juga bisa juga ya so far atau kalau kalian ayamnya itu mau diganti pakai daging pun bisa banget karena kalau kita beli di pasaran itu ya lancong itu ada yang sapi ada juga yang daging ayam gitu jadi kalian bisa pilih dan ini komposisi sama tadi aku pakai 500 gram ayam kalau kalian mau pakai daging dagingnya pun sama pakai 500 gram juga oke ini aku sambil tunggu minyak panas aku udah siapin ini nih ini sih aku cuma mau kasih inspirasi aja ya kira-kira kalau kalian bikin di rumah mau dijadiin apa ini bisa jadi idenya juga ya so far selain dicampur ke dalam bahan makanan dia juga bisa diolah sendiri buat jadi cemilan gitu oke nah ini mau aku masukin ke telur terus masukin ke tepung panir dan tinggal kita goreng aku mau cek dulu minyaknya apakah sudah panas atau belum pakai stick ice cream nih nah minyaknya udah belum terlalu panas ya ternyata bubble-bubblenya masih terlalu halus berarti belum terlalu panas kak ya belum terlalu panas jadi kalau misalnya kalian ngecek minyaknya udah panas atau belum kalian bisa pakai kayu ya spatula kayu kalau di rumah kalian ada spatula kayu bisa diculupin aja kalau dia udah keluar buih-buih ya buih-buih halus itu artinya minyaknya udah panas oke kak ada yang komen lagi nih kak oke dari kak tadi nih kak Yuni nih bahannya apa aja kak ceritain dari awal ceritain dari awal coba kak ceritain karena semuanya itu tinggal dicampur-campur aja sebetulnya SSL First tadi aku pakai 500 gram ayam ayamnya aku pakai daging bagian paha kalau misalnya kalian mau pakai bagian apapun itu boleh mau beli ayam giling pun juga boleh banget terus juga ada tambahan 2 buah putih telur nanti tinggal kalian giling aja dan pakai angkak angkaknya aku cuma pakai 2 sendok teh aja jangan lupa angkaknya itu direndam air panas dulu ya SSL First tujuannya supaya apa supaya dia itu nanti lembek dan mengurangi sedikit aromanya pahit yang ada di angkaknya gitu terus selanjutnya tadi ada apalagi ada garam, gula pasir, merica, bubuk, kalau kalian mau tambahin kaldu bubuk juga boleh kalau aromanya mau lebih sedap lagi kalian boleh pakai kecap ikan udah itu aja tadi tambahannya lagi untuk tepungnya aku pakai 2 ya ada tepung sagu dan juga ada tepung terigu pakai ada 1 tambahan minyak goreng 1 sendok makan dan juga ada 2 siung bawang putih yang di blender halus udah semuanya tinggal digabung aja semuanya sampai dia teksturnya itu bener-bener halus udah deh ini aku coba goreng ya nah dia udah panas kan set oke kak lanjut bacain komen ya lanjut kak kata bunda kak Ana Triana nanti kapan-kapan bikin kornet dong kapan-kapan bikin kornet boleh boleh ya SSL First ya aku mau cari garpu oh ini oke oke kalau Fenia ya ketinggalan resepnya ketinggalan gak apa-apa ya karena nanti masih bisa ditonton ulang lagi apalagi ini serbaguna banget ini salah satu stok makanan yang cukup serbaguna ya SSL First terus mau dijadiin cemilan doang oke banget mau dijadiin apa namanya campuran bahan-bahan masakan yang lainnya juga bisa banget nah ini tinggal dicelup-celup celup-celup celup lagi oke oke lanjut lagi ya kak lanjut kak ada bunda hasmiyati mati 276 276 bunda hasmiyati tepung roti itu ya katanya iya ini pakai tepung roti kalau ini sih buat iseng-iseng aja ya jadi kalau misalnya bunda bingung aduh udah bikin mau apa nih lagi pengen nyemil ini digoreng doang pakai baluran telur atau baluran tepung terigu ya SSL First supaya bisa dibikin lebih tebal terus tinggal ditambahin aja tepung panir digoreng ini doang ini juga udah bisa jadi cemilan enak banget betul oke ada yang nanya lagi kak oke dari Kak Ardi sagu dan terigunya berapa kakak? itu cuma pakai 2 sendok makan aja ya SSL First masing-masing sama 2 sendok makan jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti dia nggak terlalu daging banget gitu ya rasanya nggak terlalu miti udah ini kalau udah tinggal diangkat aja udah deh tinggal disajiin nah sisanya bisa kalian jadi bahan campuran yang lainnya betul aku sambil lapin mejanya dulu ya oke ada Bunda Cahwati Putri Assalamualaikum Waalaikumsalam Bunda Cahwati Putri Halo Bunda Fatima Siti Assalamualaikum Jawa Timur Halo 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 düş ada Faustina Gunawan bikin apa ini kak? Ini lagi bikin lancion ayam homemade ya SSL First kita bikin sendiri di rumah minute Tuh bikinnya itu gampang banget Здier warna merahnya juga sama banget kayak yang kalau kita beli kalengan juga ya SSL First ini warna merahnya itu warna merah alami kita pakai angkak ya angkak ya ini tadi pun ada yang kelewat nih dia ada yang nanyain itu merahnya pakai apa katanya nah itu merahnya itu pakai angkak jadi warna merahnya itu cantik terus dia tuh kayak ada sedikit bulir-bulir warna yang agak sedikit merah kalau di zoom itu warna dari si angkaknya juga tuh boleh di zoom? boleh? boleh di zoom? udah udah dong oke nih ini udah diangkat tinggal kita sajiin aja wow ini dia nih pokoknya bikinnya super gampang ya kalau kita tuh yang di belakang itu nunggunya itu asil jadinya sebenarnya asil jadinya kak sebenarnya kalau udah mulai proses masak kayak udah keluar aroma-aroma udah wah siap-siap deh siap-siap iya nih gitu kak nah aku mau tata dulu yang udah digoreng kak ada yang nanya nih kak dari Bunda Hatim eh dari Kak Hatim Assalamualaikum Waalaikumsalam apa resepnya angkak itu apa? angkak itu adalah beras yang di fermentasi dia itu warnanya merah ya sasal of course aku sih tadi udah diulek halus tapi ini masih ada sisa-sisanya tuh kecil jadi ini airnya kalau dia direndam air panas dia warna merahnya kan sedikit keluar agak sedikit orange-orange gini nah dia tuh memang berasal dari beras yang di fermentasi seperti ini dia tuh punya aroma khas yang khusus terus warnanya tuh sebetulnya rasa untuk aromanya tuh gak begitu mengganggu ya sesuatu pertama aroma dari si angkaknya tapi dia warna merahnya tuh cakep banget kalau misalnya buat jadi warna kayak gini nih tuh karena kalau daging kalau daging giling daging sapi gitu ya memang dia warnanya merah ya tapi kalau misalnya daging ayam kan dia warnanya pucat jadi supaya warnanya cantik dia dan dia bisa menggunakan si angkak ini gitu nah ini udah aku tata yang udah digoreng dan aku mau nata lagi yang tadi udah kita kukus aja ini kalau misalnya kalian mau simpan dalam bentuk balokan tadi kan masih berbentuk balok gitu ya ini kalian angin-anginkan dulu kalau dia sudah dingin baru selanjutnya nanti kalian simpan mau disimpan di ke dalam wadah-wadah udara atau dibungkus pakai plastik wrap gitu ya di wrapping bisa banget atau mau kalian langsung porsi-porsiin gitu dipotong kotak-kotak kecil diporsiin berapa gram-berapa gram itu juga bisa banget mau tinggal tata-tata aja udah jadi aku singkirin dulu biar kalian bisa lihat jelas ya sasal-porsi hasil akhirnya tuh seperti apa oke udah deh jadi lanciong ayam wow bikinnya super simple super gampang banget karena tinggal di blender-blender aja semuanya jadi satu kalau udah tinggal di kukus aja sebetulnya selain proses masa kukus juga ada kalau misalnya kalian mau di oven ya sasal-porsi itu juga bisa banget di ovennya di suhu 180 derajat celcius selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit gitu kalian bisa berkala di cek ya di 20 menit apakah dia sudah matang tinggal kalian colok-colok aja atau kalau mau di kalau hasilnya mau lebih lembut lagi memang sebaiknya di kukus aja gitu ini di kukus selamat menikmati selamat menikmati